Yang disebut progresofobia dalam hal ini adalah sikap kita sehari-hari menilai kemajuan kita. Jadi manusia ini dalam perjalanannya itu akhirnya mereka tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami progres. Yang ada adalah kita sekarang menuju kemunduran. Terjadi dekadensi mental. Terjadi dekadensi moral. Kejahatan di mana-mana. Memang otak kita itu akan lebih merespon terhadap ancaman ketimbang sebaliknya. Itu sifat dasar manusia. Sehingga ramalan-ramalan yang penuh dengan ancaman itu lebih direspon. Meskipun ancaman itu tidak pernah terbukti. Sejak kapan tahun orang sudah bilang kiamat sudah dekat? Kapan dekatnya? Dari dulu dekat terus tanda-tanda datang. Tapi kita itu tidak sedang dalam kapasitas untuk menjawab, ah kiamat nggak akan datang. Bukan. Tapi ancaman bahwa kiamat akan datang itu menghantui. Jadi sehingga kalau ada misalkan tanda-tanda, tuh kan tanda-tanda kiamat tuh. Tuh tanda-tanda kiamat itu. Ini kiamat sudah dekat. Ini kenapa? Bumi makin panas. Dari dulu ya panas bumi. Dan itu digunakan oleh media ya untuk bisnisnya ya? Ya. Bukan digunakan untuk media. Yang namanya manusia itu punya kecerdasan. Tidak ada media itu yang dengan sengaja membuat kita jadi bodoh. Tidak. Tidak ada. Cuma kita memang bodoh berjamaah. Sehingga kita makin bodoh. Iya, iya, iya. Nah si Stephen Pinker tuh menyarankan untuk mengatasi itu, kita harus menggunakan quantitative thinking. Itu berarti melihat data ya? Itu dia. Quantitative itu yang kita tidak pernah atau paling nggak sangat jarang untuk mengkuantifikasi segala macam hal. Karena repot. Ya iya, kita itu mukanya repot. Nggak enak gitu. Lebih kayak, ah jelek ini. Kita sedang menuju ke kehancuran gitu. Kita sedang mengalami kemunduran. Padahal kalau kita ngomong data, seperti yang Stephen Pinker sampaikan tadi ya misalnya ya. Di bukunya Stephen Pinker ini kaya dengan yang namanya grafik gitu. Pada dasarnya itu ya. Tahun 1760 itu ya. Usia harapan hidup manusia di dunia itu kurang dari 30 tahun. Jadi rata-rata manusia mati itu pada usia 30 tahun. Pada abad ke-18 gitu. Sekarang kalau kita bahas mengenai progresofobia ini, karena ketersediaan yang di hadapan kita itu tentang hal-hal yang mengerikan. Karena selera kita juga tentang hal-hal yang tidak biasa dan mengerikan. Bahwa yang namanya bad news is good news itu adalah, lah iya memang benar gitu. Jadi kejadian yang jelek itu adalah berita yang baik. Berita yang laku gitu ya. Berita yang laku bagi media gitu. Jadi sebetulnya dengan kuantifikasi tadi bahwa usia harapan hidup manusia di zaman sekarang 71,4 tahun, artinya kamu punya kesempatan dan kamu sangat mungkin hidup lebih tua dari rata-rata ini. Kalau cerita-cerita itu, Nabi umur sampai seribu tahun itu gimana tuh dokter? Kan gak ada buktinya. Buktinya adalah misalnya, misalnya kalau kita melihat bukti-bukti arkeologis atau bukti-bukti sejarah, misalnya orang Mesir rata-rata pada saat zamannya Farau atau Fir'on Ramses berapa? 30 tahun gitu. Wah ada umur yang seribu tahun. Mana? Ini di buku dongeng. Ya terserah gitu ya. Di buku dongeng yang terserah gitu. Tidak ada bukti, tidak ada bukti bahwa ada peradaban manusia itu yang dulu yang umurnya itu lebih dari 30 tahun. Gak ada rata-rata 30 tahun. Nah pada saat abad ke-18, Nah disitu ada titik baliknya itu. Titik baliknya itu adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan ini gitu ya. Apakah dunia akan overpopulation? Sangat mungkin gitu. Sangat mungkin. Tetapi juga disebutkan di bukunya ini, dalam hal kehidupan ya. Ternyata kecenderungan kita itu punya anak itu ya. Pada saat kita menyatakan kesejahteraan, kita cenderung untuk tidak mempunyai anak banyak. Tidak punya anak-anak. Ya ada kaum-kaum tertentu bilang, wah itu orang-orang itu, bukankah kita itu disuruh berkembang biak? Siapa yang nyuruh kamu? Kan kamu ngarang-ngarang sendiri. Bukan masalah kita itu anti-kemajuan. Tidak gitu. Tetapi narasi-narasi kita, yang keluar dari bacot kita ini, itu selalu mengatakan, kita sedang mengalami kemunduran gitu. Bahwa dunia menuju kehancuran gitu ya. Dunia menuju kehancuran. Yang kita lakukan itu merusak dunia gitu ya. Nah, kan sudah jelas bahwa kalau kita itu membuat sistem kita lebih bagus, kita membuang entropi. Jadi kalau misalkan kehidupan ini adalah sistem yang terbuka, kemudian dia itu terus kemudian menyerap energi dan melepaskan entropi. Sehingga pada saat kita itu membuat entropi kita turun dengan menyerap energi, kita melepaskan entropi ke alam semesta. Ke sistem yang lain. Ke alam semesta yang lebih gede. Ke alam semesta. Tapi jangan lupa, jangan lupa, sebetulnya diri kita itu kecil kalau dibandingkan alam semesta yang gede gitu loh ya. Jadi kalau kita melepaskan entropi terhadap alam semesta, sebetulnya nggak ngeru apa-apa sih gitu. Cuma kecil gitu. Kita mengatakan kemajuan yang kita capek, walah itu sudah nggak terhitung gitu. Tetapi ini lepas dari yang namanya perhatian kita atau perbincangan kita tiap hari. Itu yang disebut progesofobia oleh Stephen Pinker gitu loh. Dia menjelaskan misalnya tentang kesehatan itu ya. Bayangin aja. Stephen Pinker itu menuliskan bahwa Apel Wolman, Apel Wolman, dia menemukan klorinasi air. Klorit itu loh, kaporit itu loh. Kaporit, ya. Dia menyelamatkan 177 nyawa. Juta nyawa gitu ya. Terus kemudian William Fogg, strategi pembayaran cacar. Cacar. Dia menyelamatkan 129 juta gitu ya. Juta. Hawat flori gitu. Penisilin gitu. Misalnya gini, yang dia yang menemukan pembulu darah, Lenshtainer gitu ya. Dia berhasil menyelamatkan 500 juta orang dalam waktu 10 tahun gitu. Tapi kan kita tidak pernah. Tidak pernah menganggap orang-orang kayak gini sebagai pahlawan. Yang kita anda pahlawan adalah misalnya General Patton yang perang. Perang bunuh orang kok gitu ya. Bener, bener, bener. Kalau pemanasan global, itu dunia mau hancur karena limbah. Apakah itu bener atau enggak ya dok? Bahwa terjadi pemanasan global, itu sudah berkali-kali sih terjadi di dunia. Betulnya itu. Meskipun terjadi 6 kali kepunahan masal. 5 kali kepunahan masal. Sebentar lagi ke 6 lah ya. Tapi yang namanya kepunahan masal itu, dia itu misalkan ya, grafiknya itu naik gitu. Kepunahan masal itu paling turun dikit, terus naik lagi. spesiasi itu jauh lebih banyak daripada yang punah itu. Artinya secara evolusi tadi itu, evolusi dan informasi itu, ternyata dia itu akhirnya kehidupan ini menemukan jalannya untuk menyerap yang namanya energi itu sebanyak-banyaknya. Dari matahari disimpan dalam bentuk lemak, disimpan dalam bentuk dahan. Akhirnya itu yang dikumpulkan oleh kehidupan di bumi itu untuk menurunkan entropinya. Dinosaurus punah. Tetapi secara akumulatif, jumlah spesies di dunia ini meningkat terus. Bersama ada yang punah. Tadi juga berarti jumlah manusia itu emang selalu bertambah ya dok? nggak pernah berkurang ya? Pernah jumlah manusia itu tinggal sekitar 15 ribu pada saat Gunung Toba itu meletus. Nah 15 ribu orang itu nenek moyang kita bersama-sama ini. Yang ada sekarang itu ya dari hasil 15 ribu jadi 7,8 miliar itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.